Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Andum Kauru channel pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara membuat privasi masking di kamer aktif ini jadi tujuan dari membuat privasi masking ini tentunya adalah membuat sebuah masking di area-area yang di-prevasi atau region-region yang di-prevasi sehingga tujuannya agar area di-prevasi tidak tercapture atau terekam oleh kamera baiklah untuk membuka mengakses aktif kamera kita menggunakan EA browser ya internet explorer kita masukkan IP dari IP address dari kamera tersebut kemudian kita login dengan akun admin ya untuk defaultnya passwordnya adalah 123456 ini untuk defaultnya udah klik login Nah setelah itu kita klik menu ya icon menu atau setup kamera setting kita klik saja baik setelah itu di bagian sidebar kita pilih file video di submenu ada video kita klik kemudian sebelah kanan di tab paling kanan ya ada OSD atau privacy mask kita klik saja disitu kemudian di bagian kolom sebelah kiri kemudian di bagian kolom sebelah kiri paling atas itu ada OSD atau ada OSD ada privacy mask ya kita pilih privacy mask nah disini tersedia empat region ya nanti ada empat maksimal empat region yang bisa kita create atau kita buat kita buat contohnya di region satu kita klik klik setup nah disitu ada kotaan region ya kita bisa move atau pindahkan ke area mana yang kita tentukan dengan menggunakan mouse kita juga bisa resize ukurannya setelah itu kita checklist enable selanjutnya region 2 nah nah sama ya klik setup kemudian kita pindahkan kotaannya ke area yang kita tentukan kemudian kita bisa mereshece nya kemudian checklist enable juga nah sama untuk region 3 kemudian kita checklist enable nya setelah itu kita apply maka nanti akan muncul tiga region yang di masking kita left view nah ada tiga ya region yang di privacy sehingga semua yang ada di region yang di masking tidak akan kelihatan atau tertangkap oleh kamera baiklah untuk mengedit atau menonaktifkan ya dari privasi masking region tersebut kita tinggal masuk ke menu lagi kemudian di video di set bar ya kemudian sama ke tab paling kanan OSD atau privasi marks kita pilih privasi marks ya di bagian kolom ini oke kita tinggal klik setup di region tersebut ya di region tersebut kita ilangkan checklist enable nya kemudian kita apply maka otomatis region yang di masking hilang ya atau tidak tampil nah sudah kembali ke awal nah untuk mengaturkan kembali ya sama kita ulangi langkahnya ke menu setup kemudian di set bar kita pilih video kemudian pilih tab OSD atau privasi marks kita pilih mas di kolom ini kita tinggal klik setup kita tinggal checklist enable area yang sudah kita masking kemudian kita apply setelah itu tentunya area yang di masking atau region masking akan tampil kembali demikian sangat mudah untuk membuat region privasi marks di akti kamera semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati